Goal perdana Asnawi Mangku Alam di Korea Selatan terjadi dalam pertandingan antara Ansan Greeners menghadapi Gimpo FC di laga lanjutan kompetisi K-League 2 Sabtu kemarin. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Ansan Wa, Asnawi masuk dalam starting line-up dan bermain penuh sepanjang 90 menit pertandingan. Asnawi mencetak gol perdananya bagi Ansan Greeners 2 menit jelang akhir waktu normal. Dalam situasi pertandingan di bawah buyuran hujan, Asnawi melakukan penetrasi di sayap kanan lalu masuk ke tengah. Tendangan gaki kiri back kanan asal Makassar ini tak mampu dihalau oleh keeper lawan. Gol yang dilesakan Asnawi melengkapi kemenangan Ansan Greeners atas Gimpo FC dengan skor akhir 3-1. Gol Asnawi Mangku Alam ini mencatat sejarah baru sebagai gol perdana pemain Indonesia di kompetisi profesional Korea Selatan. Bagi Asnawi, gol ini menjadi gol perdana sepanjang dua musimnya bersama Ansan Greeners. Asnawi dianggap mulai bersinar beberapa pekan terakhir. Pemain yang berposisi sebagai back kanan ini sebelumnya kesulitan bersinar di bawah asuhan mantan pelatih Ansan, Jong Minguk. Pasalnya, Asnawi diplot sebagai pemain sayap. Alhasil, pemain berusia 22 ini sering kali canggung di lapangan. Tak pelak Asnawi lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Di bawah asuhan pelatih baru Ansan, Ring Jong Hun, Asnawi seperti terlahir kembali setelah kembali ke posisi alaminya sebagai fullback.